Honda Free terbaru kepergok tanpa kamuflase, Suzuki Solario akan berlabel Proton, BMW akhirnya produksi Z4, Toyota Yaris akan bertransmisi CVT, dan Mitsubishi terpaksa menahan penjualan 8 model mobilnya. Bersama saya Ula Bone, inilah Otowikli Minggu ke-35 2016. Berita pertama datang dari Honda Free terbaru yang tertangkap kamera saat tengah menjalani uji jalan di Jepang. Menariknya, Free tersebut tampil tanpa balutan kamuflase. Padahal Honda Free terbaru rencananya baru akan diluncurkan beberapa waktu lagi. Mobil nanti diperkirakan bakal dilengkapi dua pilihan mesin, yakni mesin besin 1500cc Ivy Tech dan mesin sport hybrid IDCD atau Intelligent Dual Clutch Drive. Nah, bagi Anda yang menanti-nanti kedatakan Free di Indonesia telah kami sampaikan pada Otowikli sebelumnya bahwa Honda Indonesia tidak tertarik untuk membawa Free terbaru ini ke pasar Indonesia. Wah, thanks sekali ya. Berita kedua, Suzuki Selerio dikabarkan bakal dijual di Malaysia dengan label Proton. Rumor mengenai rebatch Selerio ini muncul karena Proton masih belum memiliki model yang bermain di segmen mobil kompak di Malaysia. Proton Selerio kabarnya akan dibekali mesin 1000cc 3 silinder berkode K10B yang sama seperti milik Karimun Wagon R. Adanya kerjasama antara Suzuki dan Proton membuat Proton diperbolehkan untuk mengedarkan mobil-mobil produksi Suzuki dengan merek Proton. Saat ini pihak Proton sendiri masih disibukkan dengan rencananya meribat Suzuki R3 yang akan meluncur di Malaysia pada bulan Oktober mendatang. Selanjutnya, BMW mengakhiri produksi dari Z4 Satu unit BMW Z4 yang dirakiti Regensburg pada 22 Agustus 2016 lalu menjadi Z4 terakhir dari 115 ribu unit Z4 yang diproduksi di pabrik tersebut sejak tahun 2009. Keputusan untuk mengakhiri produksi Z4 memang sudah dijadwalkan dari jauh hari. Terlebih, BMW sudah beberapa kali tertangkap kamera tengah menguji calon pengganti BMW Z4, yaitu BMW Z5. Sampai pula terdengar rumor yang mengatakan bahwa BMW berkolaborasi dengan Toyota untuk membuat BMW Z5. Kolaborasi ini mencakup sharing komponen yang disebut-sebut bakal berbagi dengan generasi terbaru Toyota Supra. Dari BMW, kita ke Toyota yang dikabarkan siap memberikan opsi transmisi CVT untuk Yaris di Indonesia. Menurut Anda yang dilansu dari TPT Kemenperin, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia saat ini tengah menguji Yaris bertransmisi CVT bersama dengan Toyota Vios dan Limo yang juga bakal mendapatkan transmisi CVT. Sebelum ini, Toyota Yaris di Indonesia hanya dipasarkan dalam pilihan transmisi manual atau otomatis konvensional 4 percepatan. Untuk pasar Asia Tenggara, salah satu negara yang telah mendapatkan transmisi CVT pada Yaris adalah Thailand. Bedanya, Yarsi Thailand mendapatkan mesin 1200cc dual VVTi dengan transmisi super CVTi. Yang terakhir, Mitsubishi terpaksa menahan penjualan 8 model mobilnya akibat skandal penyumpangan data konsumsi bahan bakar yang terjadi beberapa bulan lalu. Kasus yang menimpa Mitsubishi ini ternyata tidak berhenti begitu saja karena pemerintah Jepang telah menemukan fakta baru mengenai sejumlah mobil Mitsubishi yang diduga juga memiliki hasil uji BBM yang tidak sesuai. Tercatat ada 8 model mobil Mitsubishi yang terkena dampak kasus ini, termasuk diantaranya adalah Mitsubishi Outlander Sport. Menurut pemerintah Jepang, data konsumsi BBM pada 8 model mobil Mitsubishi yang bermasalah mencapai 8,8% lebih rendah, bahkan rata-rata 4,2% lebih rendah dari yang diiklankan. Untuk saat ini, masih belum diketahui apakah model yang bermasalah tersebut akan mempengaruhi penjualan di Indonesia atau tidak. Itulah sejumlah berita yang tengah hangat diperbincangkan minggu ini. Kunjungi website kami di www.autotainment.com, follow juga akun sosial media di adautotainment, dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Youtube kami. Saya Ola Bone, see you next week!